ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama di channel saya sinyumleot ya guys oke disini saya mau unboxing burung ya guys baru beli kira-kira burung apa ini ya dan disini tidak asing lagi ya guys makanya kenari sip pasti burungnya kenari oh dan disini sudah saya siapkan air minumnya ya guys saya beli burung ini di postingan FB ya guys dengan harga 100 ribu ya guys dan disitu banyak yang tanya tanya itu maksudnya itu untuk membeli burung ini guys burung ini ini rebutan ya guys karena harganya itu murah dan sudah gacor tapi gacornya itu masih roldot ya guys ternyata burung kenari ya guys burung di dalam sini unik guys cuma gini aja bungkusnya ya murah karena kenari ini jenisnya lokal ya guys makanya murah burungnya kasihan sudah saya kantongi dari tadi ya guys oke langsung aja kita ambil ya burungnya dari tempatnya ini kasihan sudah dari tadi ya guys oke lanjut seperti apakah penampakannya kenari lokal ya guys kenari yang sangat murah se-indonesia dan di ternak itu gampang tapi ini buat mas teran ijo saya guys karena saya belum punya burung yang rong-rong panjang seperti kenari ini ya seperti inilah burung kenari saya ini ini kenari ini kenari katanya sih udah umur sekitaran satu tahun guys katanya habis dikawinin jarang bunyi ya guys kelihatan dari kukunya guys kalau umur burung ini sudah berumur ya inilah harga kenari saya yang harganya cuma 100 ribu ya guys sudah dapat kenari gak tahu kalau di tempat sampeyan berapa ya harga kenarinya mungkin lebih murah ya guys karena kan burung ini gampang untuk di ternak dan juga buat masteran itu sangat bagus sekali untuk lagu ngedurnya bahwa cungkoknya ini bisa suak ke salin ke burung lainnya itu juga sangat bisa mengistimewakan untuk burung yang dimasteri kalau cucak hijau bisa suara kenari juga bagus ya guys tapi untuk penilaiannya kurang baik ya inilah kenari yang saya beli kenari lokal ada bonnya ini ya hitam-hitam oke langsung saja kita masukkan ya guys dan sudah saya siapkan pakannya ya guys utamakan kalau beli burung kenari itu langsung dikasih sawit apa apa telur puyuh itu guys biar burungnya itu berkondisi ya karena kalau burung gini habis dikantongin biasanya burung stress makanya kita kasih makan yang enak-enak biar burungnya gak stress disini belum gacor burungnya masih kiek-kiek ya guys ya maklumlah harga 100 ribu mau gacor lot ya gak mungkin alhamdulillah oke coba saya centelkan aja ya guys apakah bunyi burung ini oke langsung saja kita cantelkan guys kira-kira mau bunyi apa enggak ya enggak mau bunyi ya guys karena burungnya masih adaptasi disangkarnya ya buat teman-teman lebih baik inilah burung mas teran yang murah tapi suaranya itu bagus ya cantik cantik sekali ya guys kalau warna estrajus itu burungnya tapi burungnya ini kok bunyinya kain-kain ya kayak burung emprit aja wah gak mau bunyi guys mungkin dia lagi adaptasi ya oke sampai disini aja video kali ini jangan lupa subscribe like and comment ya guys biar saya lebih semangat untuk memberikan video burung di channel saya ini ya oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang